Saudara-saudara seperti halnya dalam strategi marketing konvensional dalam social media strategi juga dikenal marketing mix dan yang paling banyak dipergunakan disini sudah disampaikan dalam video terdahulu adalah terkait dengan empat P ya empat P itu adalah promotion products, price, dan platform gitu ya satu hal yang membedakannya adalah bahwa dalam era digital dikenal juga istilah SAO search engine optimization apa itu? Begini orang-orang zaman sekarang itu kalau masuk ke dalam digital dalam dunia internet itu pasti yang kerap dibuka pertama kali adalah search engine seperti Google, Yahoo, Bing, dan lain sebagainya nah kenapa search engine? karena search engine sekarang dipakai sebagai pintu gerbang untuk mencari sesuatu nah search engine optimization itu adalah suatu cara, suatu teknik agar kita itu ditemukannya get found ditemukan oleh orang yang sedang mencari hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang ingin kita marketingkan jadi misalnya ada orang yang sedang mencari songket dari Sumatra dia buka Google, dia tulis songket Sumatra harga murah, kualitas baik, enter nah nanti apa yang ketemu pertama kali di depan, 10 pertama wah itu dikatakan sebagai organisasi perusahaan situs yang memiliki search engine optimization yang baik search engine optimization itu khusus ditunjukkan bagi yang non iklan, yang tidak berbayar biasanya disebutkan sebagai bagian dari organic search nah jadi kata kunci menjadi sangat penting disini, keyword keyword, jadi kira-kira orang akan mencari apa supaya larinya ke tempat saya jadi misalnya saya adalah ingin memperkenalkan kampus saya misalnya maka saya membayangkan apa sih orang yang biasanya dicari dari kampus itu ya misalnya nama jurusan atau letak kampus atau ada tidaknya beasiswa nah situs yang saya bangun itu atau sosial media yang ada hubungannya dengan situs saya itu harus terdiri dari kata-kata kunci itu biar nanti ditemukan, get found oleh mesin pencari itu itu secara langsung lari ke website kita, itu namanya on page optimization tapi juga bisa off page larinya tidak ke situs kita langsung tetapi ke situs yang memiliki link ke situs kita itu namanya off page optimization nah untuk bisa membuat SAO yang efektif itu ada tekniknya ya jadi sangat baik kalau kita mempelajari teknik-teknik itu agar situs kita get found ya jadi SAO dengan social media itu punya kesamaan, punya perbedaan kesamaannya sama-sama dipergunakan ke marketing perbedaannya, kalau social media kita keluar memberitahukan kepada orang lain siapa kita tapi kalau, ini sifatnya aktif ya, social media sifatnya aktif tapi SAO itu sifatnya pasif kita diam saja menunggu ditemukan oleh yang mencari kita nah itulah search ending optimization sehingga tadi yang saya katakan ya dalam marketing mix ya pertama promotion, product, price, kemudian place atau platform kita bisa memastikan bahwa agar kita itu bisa ditemukan atau mencari kata kunci yang tepat bagi produk kita atau bagi sesuatu yang ingin kita beritahukan kepada orang lain maka kita harus memastikan hubungan antara 4P ini promotion itu terkait dengan bagaimana caranya kita akan menginformasikan target audience target customer mengenai keberadaan kita untuk menawarkan produk, layanan, value, jasa-jasa yang kita miliki dengan harga yang affordable, yang menarik bisnis model yang asik dan disebarkan lewat platform-platform atau place-place yang tepat dalam hal ini adalah social media jadi perkawinan antara social media dan search engine optimization akan lengkap menjadikan Anda sebuah perusahaan yang kuat dalam hal marketing di dunia cyber atau di dunia maya terima kasih selamat menikmati terima kasih